Oke teman-teman kembali lagi di channel Handmade Media Nah kali ini kita akan sharing nama-nama atau jenis kertas yang biasa digunakan Handmade Media untuk sticker Nah untuk video kali ini juga kita akan sharing cara mengaplikasikan sticker ini ke beberapa produk yang Handmade Media punya Atau yang biasa kita gunakan untuk mempercantik atau menambah nilai dari packaging dari produk kita Langsung aja kita mulai untuk video kali ini Oke teman-teman yang pertama adalah kita akan membahas terlebih dahulu jenis-jenis kertas Dan nama-namanya Yang biasa kita gunakan biasanya adalah kertas vinil ya teman-teman Jadi bukan sticker kertas biasa Jadi disini bahannya lumayan awet dan tidak mudah luntur Oke yang pertama kita menggunakan kertas vinil yang glossy dan dull Seperti ini ya teman-teman Yang pertama ini adalah kertas sticker yang jenisnya adalah glossy Jadi namanya adalah vinil glossy Seperti ini untuk bahannya Ini lebih mengkilap ya teman-teman Seperti ini untuk bahannya Jadi kalau penggunaan glossy dan dull ini juga tergantung kesukaan masing-masing atau kebutuhan ya teman-teman Ini yang pertama adalah vinil yang glossy yang jenisnya Terus yang kedua kita menggunakan biasanya adalah yang dull Nah ini kurang lebih yang bersama tapi untuk warnanya itu lebih ngeduff ataupun tidak semengkilap yang glossy Seperti ini Terus yang ketiga biasanya kita menggunakan adalah sticker yang transparan Oke seperti ini Dan untuk yang di samping ini teman-teman ini sama Untuk bahan-bahannya adalah yang pertama adalah Dove Glossy Ini yang dove Ini yang glossy Dan ini yang transparan Dan yang sudah kita cutting bentuk bulat ya teman-teman Seperti ini Jadi kalau misalnya teman-teman untuk kepercetakan Mau cetak kertas apa ataupun sticker apa Teman-teman bisa mempunyai alternatif ini Yang pertama adalah kertas vinil Yang glossy Yang dull Ataupun yang kertas sticker yang transparan seperti ini Ini tergantung sekali lagi tergantung kebutuhan dari produk teman-teman ya Oke selanjutnya kita akan mencontohkan untuk pengaplikasiannya ke beberapa produk yang Hemet Media punya Yang pertama kita adalah paperback Seperti ini Ini sebelum kita dulu mempunyai printer Kita untuk menghemat budget Biasanya kita membuat paperback polosan Lalu kita tempel di sticker teman-teman Oke kita menggunakan salah satu seperti ini Kita mulai Kurang lebih seperti ini Ini contoh pengaplikasian sticker ke paperback Selanjutnya kita akan mengaplikasikannya ke botol Kita biasanya menggunakan sticker yang transparan Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini untuk hasil stiker yang transparan Tapi teman-teman bisa juga menggunakan di botol seperti ini Menggunakan yang vinyl glossy ataupun yang doff ya teman-teman Nah kita kemarin juga membuat produk yaitu lilin hias Seperti ini Nah karena ini belum ada labelnya dan sebagainya Kita bisa menggunakan stiker untuk mempercantiknya Kita menggunakan yang cutting ya teman-teman Ini kita menggunakan yang satu kita menggunakan cutting doff Dan satu menggunakan kita yang jenis glossy Ini yang jenis doff Stiker yang doff Seperti ini Ini untuk yang glossy Jadi terlihat kan teman-teman untuk bedanya Ini yang glossy Ini tadi yang doff Terus kita juga bisa menerapkannya juga di packaging untuk makanan seperti ini Oke Seperti ini Kita juga punya produk untuk packaging gelas dan juga souvenir Jadi kita juga menggunakan stiker Karena kita misal masih kesulitan untuk membuat skala banyak ketika kita sablon Untuk seperti ini Karena modalnya cukup besar Jadi kita beli yang polosan untuk tempat gelas ataupun souvenir Jadi kita tinggal tebel stiker saja Seperti ini Kita punya box polosan Tinggal kita tambah stiker Terima kasih telah menonton Seperti ini Seperti ini Ini yang glossy Contohnya Ini yang doff Teman-teman Jadi sekalian Teman-teman bisa membedakan Jadi yang doff seperti ini Dan ini adalah hasil yang stiker yang glossy Seperti ini Oke Terus kita juga punya satu packaging lagi Seperti ini Seperti ini Oke teman-teman Kurang lebih seperti ini hasilnya Setelah kita tadi mengaplikasikannya Setelah kita mengaplikasikannya Tiga jenis stiker Atau Tiga jenis kertas Yang pertama adalah kertas vinil yang glossy Terus kertas vinil yang doff Dan juga kertas stiker yang transparan Hasilnya seperti ini kira-kira teman-teman Ini Oke teman-teman Seperti itu saja untuk video kali ini Untuk pembahasan kertas stiker yang biasa kita gunakan Nah semoga video kali ini juga menginspirasi teman-teman Untuk mempercantik Ataupun menambah nilai dari packaging Dari produk teman-teman semua Dan juga semoga video ini juga bermanfaat Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan cara subscribe, like, dan komen Dan juga share video ini juga bermanfaat Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya